Intro Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI mengadakan sidang sinodal dari tanggal 14 sampai 18 November 2022 dengan tema Berjalan bersama mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan misi yang bertempat di bumi siliasi Bandung Salah satu agenda dalam sidang sinodal ini adalah pemilihan ketua dan sekretaris jeneral KWI yang terjadi pada Kamis 17 November 2022 Uskup Bandung Monsignor Antonio Subianto Bunyamin OSG terpilih menjadi ketua presidium KWI periode 2022-2025 Monsignor Antonio meneruskan tongkat kepemimpinan menggantikan Ignatius Cardinal Suhario yang telah tiga periode memimpin KWI Monsignor Antonio juga selama ini menjabat sebagai sekretaris jeneral KWI Para Uskup memilih Uskup Bobo Monsignor Pascalis Bruno Sukur OFM sebagai sekretaris jeneral menggantikan Monsignor Antonio Sian telah terpilih sebagai ketua KWI Selain ketua dan sekretaris jeneral KWI dalam sidang sinodal ini juga dipilih perangkat-perangkat lainnya seperti ketua-ketua komisi dan lain-lain di lingkungan KWI Sebagai gereja katolik Indonesia kita patut bersyukur atas rahmat ini Semoga tongkat estafet kepemimpinan KWI yang baru dapat meneruskan, memelihara, dan mengembangkan iman umat Mari kita mendoakan agar masa kepemimpinan ini dapat berjalan baik dan semakin mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini Misa penutupan sidang sinodal akan diadakan di Gereja Santo Petrus Katedral Bandung pada Jumat 18 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Profesiat Monsignor Antonio Subianto Bunyamin OSC dan Monsignor Pascalis Bruno Sukur OFM Selamat menjalankan tugas yang telah dipercayakan dalam pelayanan kepada kawanan domba Allah khususnya di Indonesia Bunda Maria mendoakan dan Tuhan memberkati selalu